Hmm, kelar bermain mini golfnya. Sobat umil bisa nih menghabiskan waktu sambil menikmati santapan santai ala cafe di sini. Asik! Kayak pilihan minuman unik bernama Magic Tea ini. Warnanya berasal dari campuran bunga telang dan perasan lemon. Hmm, segar! Ada satu lagi, tempat wisata outdoor ibu kota yang paling grass. Di pesisir utara Jakarta, belum genap sebulan dibuka. Lokasi wisata ini menawarkan suasana ala-ala kebun di perkotaan yang dihiasi sama tanaman-tanaman hijau di setiap sudut dengan bangunan-bangunan berwarna putih di sekelilingnya. Di sini juga ada cafe buat nongkrong, pilihan berbagai kios yang menawarkan sajian menarik, serta area bermain terbuka. Oh iya, karena lokasinya yang terbuka seperti ini, kunyel saranin datangnya di waktu pagi atau sore hari saja ya. Pas matahari lagi gak trik-triknya, biar gak kepanasan pastinya. Hmm, kalau datang ke sini, kurang afdol deh kalau gak nyari tanaman hias. Ada banyak pilihan tanaman hias, tapi kebanyakan sih tanaman tropis. Tanaman hias dengan bedaunan hijau seperti ini memang lebih cocok ditempatkan di dalam ruangan. Dibanding tanaman berbunga, tanaman berdaun seperti ini perawatannya juga lebih mudah lho. Nah, di sini unil diajarin cara memindahkan bibit tanaman ke media tanam baru supaya bisa tumbuh lebih besar nih. Selain memilih jenis tanaman yang cocok buat di daerah perkotaan, pemilihan media tanam itu penting lho buat tanaman hias kayak gini. Misalnya, ada media tanam aroid untuk tanaman hias yang terdiri dari kokopit dari sabut kelapa, pupuk, dan sekambakar. Hmm, biar ngeribet, sobat unil yang datang ke sini bisa dapetin berbagai racikan media tanam siap pakainya kok. Hihihi Hihihi Hihihi